Nah, memasakkan digital yang kedua, tadi yang pertama mengangkat dengan cara orang bodoh ya, dengan konsep Zero to Hero, itu diangkat. Yang kedua adalah dari sisi pariwisata, dari sisi mengangkat tematik jember dari pariwisata, umumnya kita menjual rumah di kampus. Kita menjual rumah di kampus, rumah kita di sekitar kampus, jadi cara menjual rumah itu disesuaikan. Kalau rumah kita di sekitar kampus, maka yang diangkat adalah potensi kampus. Dan potensi yang diangkat ini kalau di kampus banyak. Yang pertama adalah kehidupan kampus, yang kita bidik segmennya ini siapa dulu? Kalau segmennya yang dibidik adalah para orang tua, para orang tua yang hobinya apa? Yang hobinya destinasi wisata, maka kita angkat adalah judulnya wisatanya, itu jualan rumah. Judulnya apa? Jember adalah surganya Jawa Timur, salah satu surganya Jawa Timur. Contoh, kan gak nyongkul jualan rumah gitu. Ini akan closing, tanya gak? Orang kan baca tertikl, gak ngerti jualan rumah apa-apa ini. Jember adalah surganya wisata Jawa Timur, salah satu surganya wisata Jawa Timur. Contoh disitu, karena Jember terkenal dengan konsep 5C atau 3C. Apa 3C? Yang pertama adalah Jember itu konsep kota 3C. Craft, cerutu, apa? Coklat. Coklat. Iya. Ada mengatakan 5C. Iya. Ada 4C. Craft, ada pertama dari coklat, kakao, cerutu, dan craft. Nah, Jember potensi. Kalian kalau ahli coklat, ceritakan bahwa coklat Jember ini, kan ngomong coklat. Coklat Jember ini diproduksi mulai zaman Belanda tahun sekian, daerah belater, daerah ini adalah produksi coklat zaman Belanda terbaik. Karena VOC adalah salah satunya sekian persen, 30 persen. Jadi gata yang benar tapi, jangan ngapusik. Jangan ngamur gatanya. Ngamur, ya kacau, ya. Nah, coklat Jember telah ditirim melalui VOC ke Belanda dan ke Eropa sekian, mendominisasi sekian. Karena coklat Jember memiliki kualitas yang terbaik. Sehingga coklat Jember sudah dikualitas sekian, sekian, sekian. Iya. Maka Jember adalah menjadi destinasi agrobisnis atau horticultura dan seterusnya. Angkat sejenisikan rupa, mengangkat destinasi wisata. Nah, jika Anda ada posisi di Jakarta, di Kalimantan, seluruh Indonesia, maka Anda belum, kalau Anda pencinta wisata, belum pas kalau tidak memiliki satu hunian yang ada di Jember. Sebagai yang termenya selesai menawarkan, ini adalah property unit. Kita angkat seperti itu. Kelebihannya, Anda bisa menuju wisata kraft di Balong, Anda bisa menuju wisata kakau, bisa menuju wisata cerutu yang ada di sini-sini. Itu diangkat. Ketika Anda menjadi penggemar cerutu, nah, Anda bisa melakukan sigar rokok dengan bebas yang ada di Jember dengan rumah sendiri, rumah minimalis. Contoh, harga hanya 250 juta, bisa diangsurin. Dan itu cerita, narasi sedemikian rupa. Kemana ceritanya? Ya. Itu dikemas ke dalam berbagai macam ribuan cerita. Dengan tematik, apa yang dijual? Ya. menggunakan konsep wisata. Jadi harus ahli narasi. Nah, narasi ini bisa tulisan, dan juga ada video. Maka Anda harus membuat video dokumenter. Anda di depan Binsigar, di depan Kusli, kota Kusli, ini adalah tempat wisata yang sangat menarik. Anda ke sini, jika Anda mencinta tempat ini, saya sarankan Anda wajib pemiliki dunia di sekitar Jember. Saya menawarkan dunia terbaik keadaan lainnya. Nah, begitu. Karena video-video rumah itu disotin, sedemikian rupa, dia disemikian rupa, ditawarkan menjadi database. Laku tidak laku, bisa nanti. Kalau ini kalian memiliki ribuan, ribuan database property, wah, untuk besar. CV ini akan menjadi CV terkenal, ya. Ini salah satu cara menawarkan dari sisi itu. Kalau Anda ingin menawarkan religi dari sisi pondok pesantrenya, bisa. Jember adalah dari RMI, ada namanya, ada ribuan pondok pesantrenya. Jember adalah kota santri yang sudah dikatirkan oleh Allah. Ini tulisan Jember-Jember-Jember, artikel sedemikian rupa, Jember adalah pusatnya Kiai yang paling hebat. Anda angkat apanya? Nah, dihinya, atau aswajahnya, atau Anda angkat tingkat, apa itu, tafidnya, kita angkat, semuanya diangkat. Cerita begitu, cerita agama, cerita ini, dan seterusnya. Nah, jika Anda ingin memiliki satu, silahkan pondok di sini. Alangkah baiknya, bermondok sambil, anaknya pondok, itu sambil bisa berinvestasi dengan membeli hunian rumah di sini, sehingga selayaknya pondok di rumah sendiri. Itu akan mengalami enak. Ini sekarang sedemikian rupa, intinya jualan rumah, dengan menjual dengan konsep wisata. Atau langsung menjual ayat, menjual ayat, jika ibu seorang kaya, seorang milik, menjual ayat, itu kan bisa. Jika ibu, jadi caranya adalah, ayo kita miliki rumah ke-10, sebagai siar Islam, menjual ayat. Cerita tentang ayat, bahwa di dalam Islam itu, boleh memiliki rumah 1, 2, 3, 4, sampai 5. Maka kita akan mendapatkan surga, kalau membeli rumah itu, atas dasar, agar anak keturunan kita, dalam melakukan siar agama, dan tolabur ilmi, itu tidak, kesusahan lagi, mencari, ekonomi. Sehingga, anak kita, keturunan kita, bisa melakukan siar agama Islam, dengan, gampang, dan bebas, yang tidak mengkir, soal ekonomi. Boleh itu? Ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Cerita Nabi Hidir. Cerita. Hal ini adalah seperti, anjuran Nabi Hidir itu. Nah. Ya kan? Ya kan? Bagaimana Nabi Hidir, yang rumahnya, Nabi Hidir bongkar rumah, loh kok di rumah, enggak namurisik semua. Di sini tersimpan harta karuh, berarti orang tuanya itu, menyimpan harta, untuk anaknya, ketika melakukan siar agama, nanti biar, itu dicerita. Cerita itu di karang semuanya. Bapak Ibu, saya mana, maka untuk hal ini, solusi terbaik. Saya menawarkan rumah di sini. Ya. Bisa. Membuat ini, sebanyak-banyaknya, narasi dengan berbagai versi. Dengan berbagai cerita-cerita, maka dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan, apa itu? Dibutuhkan waktu, dibutuhkan peralatan, dan semuanya. Dan dibutuhkan tim. Nggak bisa dilakukan, nggak bisa. Maka harus berkelompok. Nah, di sinilah kalian, nggak disebut sebagai sales. Ya. Nggak disebut sebagai sales. yang gajinya UMR, gitu kasarannya. Ya. Maka kalian akan disebut marketing digital. CV marketing digital. Itu artinya di situ. Maka kita akan memiliki profesionalitas yang tinggi. walaupun duit ESA itu dikurung-kurungnya. Ya. Tapi kalau ini dilakukan, harus yakin, dan itu bisa. Ya. Pasti bisa. Dengan berbagai cara itu, cara menjual property. Ini adalah cara menjual property yang terbaik. Ya. Kemudian, masih banyak lagi. Tadi dengan menggunakan wisata, dengan menggunakan ponobesantrim. Ada. The point. Ya. Di lakukan juga. The point. The point. Artinya kita langsung menjual langsung. Ya. judulnya bisa kita lihat yang, jadi permainan kata-katanya. Langsung dibuat judul yang menarik, gambar yang terbaik, judulnya adalah rumah murah layak menjadi mili Anda. Ya. Rumah murah layak menjadi Anda. Rumah susudi, harga 150 juta. 0 DP, sekian, langsung dihubungi, sekian. LPNU Craft. Insya Allah, amanah menjumbang kaplen di surga. Ya. Langsung shot, namanya menjual shot pendek itu ditembak langsung. Langsung kita menggunakan LPNU, Anda membeli rumah ini, Anda punya kaplen di surga. Karena jual 10% untuk kepentingan umat dan masyarakat, warga nakdir. Kata-kata shot pendek, langsung itu dibuat juga. Di samping diskusi narasi, langsung itu. Nanti jangan lupa, CV LPNU Craft, CV Pariwisata Craft, tulis CV kalian. Ya. Marketing, division marketing property. Ya, begitu. Creative siapa? Timnya siapa? Nah, di desain sedemikian rupa, mulai yang video shot, video narasi, sampai gambar-gambar berbasis shot narasi lagi. Ya. Yang menggunakan teknik closing yang kita ajarkan kemarin. Teknik closing itu, dalam foto dijadikan. Ya. Atau langsung yang, kata-katanya menohok langsung. hanya 150 juta, lima tahun ke depan sudah menjadi 350 juta. Ya. Contoh begitu, hanya 150 juta, rumah subsidi. Anda tidak beli rugi, karena lima tahun sudah menjadi 350 juta. Silahkan buktikan. Ya. dibikin rumah-rumah foto-foto itu narasi sedemikian rupa. Ini jadikan dikumpulan di WA Telegram tadi, di Telegram. Sebagai master. Ya. Sebagai master. Tapi jangan lupa, rumah-rumah dari coupling itu pasti kan ada yang terjual. Itu foto semua masukkan sebagai database. Terjual. 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 Kalau di situ rumah ada 100, yang terjual 90, kan tinggal 10. Hanya tersisa 10, 100 sudah terjual. Kan biasa begitu kan? Nah itu strategi marketing. Padahal ya memang jendel 10 tau. Jendel 60, harus laku lama. Nah. Jadi ini harus dilakukan di database kita dan di-share kemana-mana kalau mau menjual property. Ya. Ini yang skala lokal. Ini bisa dikembangkan ke skala nasional di berbagai kota dan terusnya. Artinya yang diangkat itu bisa berbagai macam tematik ya. Semua tematik diangkat. Makanya dibutuhkan orang yang mampu menguasai narasi. Baik tulis atau misal. Ya. Atau kita ya kasarannya tuh cari teman kita laki atau cowok yang suaranya enak didengar. Yang MC lah ya. Yang biasa MC ya kita hindus lah. Hindus koncoan gitu ya. Tapi saya dilakukan hindus koncoan. Atau teman-teman kita yang memiliki plesetan bisa guyonan atau lawaan. Nah ayo rek bikin konten-konten lawaan guyonan tapi jualan rumah. Jadi jualan rumah itu menggunakan media segala media. Segala media bisa kita gunakan. Cara dakwah, cara pendidikan, cara jualan potensi alam. Yang diangkat itu mumpama cara menggunakan mulai kuliah, mulai pendidikan, mulai agama, mulai pertanian. Sampai pengembangan entrepreneur itu diangkat temanya kemudian digabung dengan intinya jualan rumah. Mampu mengemas kuncinya ya. Kuncinya mampu mengemas ini sedemikian rupa. Cuman apa siap CV kalian ya. Timnya ya. Siap apa enggak? Tinggal melakukan. Kalau enggak siap ya cuma cerita doang. Cerita. Tapi kalau siap ya lakukan. Dilakukan. Karena ini masih di properti. Di bidang jasa properti. Tapi ini kalau berhasil. Kalian cukup melakukan sekali dalam satu bulan. Lihat jual craft yang benih sampai telar-telar. Baru 7.6 juta komisinya 20% berapa untungnya. Kalau ini cukup sekali jual tapi langsung ya hidup. Langsung makmur. Banding kan ini. Tapi dengan harapan semuanya diambil peluang ini. peluang jualan yang retail iya, yang jasa iya, yang properti iya. Nah, di properti ini adalah uang terbesar mendapatkan keuntungan yang akan cepat. Menjual dengan gaya dengan gaya yang berbagai macam itu. Jadi, silahkan kembang, kembangkan ilmu kalian. Yang ada di pikiran itu semua boleh dilakukan. Ini yang berperhatian. Jelas ya? Karena ini perangkat lakukan. Saya memang pernah ya enggak pernah saya. Saya enggak punya divisi marketing properti memang enggak pernah. Tapi ilmu ini sudah saya share di mana-mana dan rata-rata berhasil. CV yang murni marketing properti banyak saya diundang ngobrol-ngobrol sama teman dilakukan cara ini banyak berhasil. Coba lihat cara menawarkan rumah di Google di YouTube kan begini. Caranya mirip seperti apa yang saya terangkan ini. mulai dari IG dari TikTok kadang-kadang langsung di video shot di foto. Nah ini rumah layak Anda beli. Anda enggak beli lagi stok terpatah tinggal sebut. Jadi 90% terjual lokasi di Jember ini. ini saya 9-1000 dan berbagai macam. Berbagai macam ini bisa di-share ada di status di WA di telegram di-share semua. Lagi-lagi ya istikomah enggak ada bosan-bosennya ini harus dilakukan 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 karena bisnis itu kan melakukan. Bisnis itu berbuat. Bisnis itu berbuat. Baik itu lunatic secara di laptop atau langsung melakukan dipraktekan. Karena kalau tanpa berbuat nggak bisa. Dan harus perbuatan itu berulang-ulang. Kalau sudah berulang-ulang harus menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan ya itulah habitmu. sehingga terakhir menjadi keperbadianmu. Nah kalau jadi keperbadian pasif income. Yang disebut pasif income itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan secara berulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan kebiasaan menjadi habit dan kemudian menjadi keperbadian. keperbadianmu adalah bisnis menjual maka kamu pasif income. Maka tanpa kamu menjual pun kamu sudah berperlaku setiap hari menjual dan menjual. Itu disebut pasif income. Tapi kalau kalian masih posting upload edit masih mengeluh berarti kalian belum memiliki habit di level itu. Jangan ngomong pasif income nggak akan terjadi. ya